Saya Tajul Muluk, koordinator penyintas Sampang yang dulunya sebagai seorang Syiah dan sekarang kembali kepada Ahlu Sunnah. Ya kami ingin seperti dulu lagi gitu sebagai orang Sunni yang hidup rukun dan silatuh rahim kami kembali normal seperti dulu. Karena kalau kita ya kami seperti ini terus kan juga tidak apa ya hidup itu tidak terasa nikmat. Kalau saya itu pulangkan itu terlepas kemudian apapun pilihannya begitu walaupun entah kemudian saat ini pilihannya Sunni atau tidak Sunni itu bukan urusan bagi saya. Mungkin dipulangkan begitu yang terlalu banyak drama. Kalau ingin kembali ke karanggayam atau ke bulu oran itu tajul itu dengan pengikutannya kecil panjang prosesnya itu mungkin sepuluh tahun lima tahun tidak mungkin. Karena itu sudah apa istilahnya kita orang sini itu sudah berakar-akar itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berada di Resun Sidoarjo, Jawa Timur, tempat di mana tajul meluk dan sekitar 350 warga sampang mengungsi akibat memeluk ajaran siah. Mayoritas dari mereka kini memutuskan kembali ke Sunni setelah 8 tahun hidup dalam pengungsian dan terusir dari kampung halaman. Terima kasih telah menonton! 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 Mempelajari syi'ah itu sebetulnya hanya ingin mencari aliran-aliran dalam Islam yang bisa membawa kami ke arah yang lebih baik. Jadi kami sebetulnya waktu itu dalam petualangan, cuma belum apa-apa kami sudah dituduh sebagai syi'ah dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Sebetulnya kami masih dalam pencarian waktu itu. Terima kasih. 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 rumah dan pesantren Tajul Muluk yang dibakar 8 tahun lalu akibat ia memeluk ajaran syia. Kondisinya sekarang sudah tak terurus. Di tanah inilah yang menjadi harapan para pengungsi sampang di Sedoarjo untuk dapat kembali ke kampung halamannya. Kalau tim lima itu anggotanya siapa aja Pak? Banyak lima. Jalan masuknya saya tunjukkan nanti. Udah penuh ya. Kalau tanggapan masyarakat Tajul Muluk itu kembali ke Sunni itu gak jadi masalah. Yang penting kembali ke Sunni. Tapi dengan syarat kembalinya ke Sunni itu Tajul itu harus melewati ulama halus melalui ulama Madura atau khususnya ulama Sampang. Bagaimana caranya untuk menggembelang Tajul sehingga Tajul bisa kembali murni ke Sunni. Mayat itu masih ada di daerah pengarengan ya. Itu masyarakat kumpul semuanya. Bawa celurit, bawa apa ya? Ya pokoknya seandainya yang antar ke sini itu sepuluh mobil tidak akan kembali lagi itu yang sepuluh mobil itu. Masyarakat terlalu banyak di sini. Kalau kembali ke Sunni silahkan. Cuma kalau mau pulang ke Karanggayam tidak boleh. Masyarakat itu semuanya tidak boleh. Karena meresahkan masyarakat. Masih tidak ada yang sembuh. Masih apa? Masih apa? Masih trauma itu. Pokoknya kalau ada Isu Tajul mau pulang ketanya masyarakat sudah rasa semua. Ya paling membekas itu saling caci-menyaci, Pak. Saling caci-menyaci. Ya sampai terjadi masa, sampai terjadi pembunuhan itu. Karena sudah sudah di itu dulunya sebelumnya sebelumnya terjadi pembunuhan, masa itu sudah dipimpin sama kiai-kiai yang lain itu tidak mau. Tidak mau kembali. Pasti rami itu. Pasti ya di masa itu keseru lagi. Tidak bisa itu di sini. Tidak bisa tenang. Tidak bisa keseru lagi kalau kembali miskin menjalankan kita. Padahal kita amalnya tidak diterima, sholatnya tidak diterima. Kalau dikatakan bahwa Tajul Muluk berserta pengikutnya adalah korban, penduduk di sana juga korban. Nah, kita harus memberikan ruang, jalan tengah di mana kedua belah pihak itu sama-sama tidak dirugikan. Jadi jangan segalanya terfokus kepada Tajul Muluk dengan pengikutnya seolah-olah korban. Orang sana juga korban. Mereka yang awalnya hidup tenang dengan tradisinya. Karena menurut orang kita di Madura ini tradisi itu adalah agama. Karena mereka sudah Islam sejak zaman dahulu. Dan tradisi yang mereka miliki itu itu dianggap salah oleh Tajul Muluk. Ini yang kemudian memicu konflik karena luka itu sulit sekali disembuhkan. selamat menikmati. selamat menikmati. Tajul Muluk beserta pengikutnya yang notabene ikrar untuk kembali ke Sunni belum dilakukan. Andaikan sudah dilakukan pun itu masih mungkin masih menunggu waktu. Menunggu waktu agar masyarakatnya percaya 100% bahwa dia sudah kembali dan tidak akan terulang atau mengulangi peristiwa dulu pada tahun awal 2012 sampai terjadi pertumpahan darah itu. Yaitu alami nanti itu. Jadi begitu dia ikrar kembali ke halusun awal jemaah tidak bisa ujuk-ujuk langsung diterima sulit itu. Jadi alami jadi secara natural dia harus menunjukkan. nanti waktu itu yang akan menentukan itu. Tidak bisa itu harus dilewat upaya-upaya formal sulit harus benar-benar menunjukkan bahwa tajul itu tidak takiyah lagi seperti dulu. selamat menikmati. Ya saya kalau itu kan hak setiap orang untuk meragukan itu. Makanya di dalam isi poin-poin apa namanya baikat itu di situ pernyataan itu kan sebetulnya dari mereka itu anunya dari para ulama di Madura. Tapi kami harus terima itu karena memang harus begitu. Kalau tidak ya bagaimana? Kami tidak bisa meyakinkan kepada mereka bahwa kami betul-betul kembali kepada al-usun kalau tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Yaitu adanya bero'ah itu. Bero'ah itu artinya berlepas diri dari ajaran syia seperti itu bahwa syia di dalam poin-poinnya itu adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan seperti itu itu yang harus kami terima dan kami terima itu. Walaupun mungkin akan ada ketersinggungan dari mereka itu hak mereka tidak ada masalah. selama 8 tahun mereka hidup tanpa ada kejelasan akan dikemanakan nasib mereka itu membentuk sebuah tekanan yang luar biasa pada mereka dan itu kemudian berdampak pada sisi ekonomi sisi sosial dan sisi pendidikan bagi anak-anak. Nah, yang sering mereka keluhkan adalah dari sisi sosialnya. Yang pertama, mereka tidak bisa berinteraksi secara leluasa karena tetangga mereka yang ada di rusun ini notabene orang pendatang. Artinya mereka tidak dengan leluasa mengekspresikan dan mencoba untuk hidup normal sebagaimana dulu di kampung halaman. Kemudian dari sisi ekonomi, perpindahan dari kampung kemudian hidup di kota ada hidup yang dengan cara agak hedonis itu juga menjadikan beban ekonomi makin berat. Walaupun pemerintah saat itu memberikan bantuan hanya saja bantuan itu hanya cukup untuk menghidupi keseharian sementara biaya pendidikan di kota itu relatif lebih tinggi. Nah, tekanan ini terakumulasi selama 8 tahun dan cukup membuat beban psikologi mereka makin berat. Ketika Ustaz Tajun punya keinginan bersyukur malah bersyurat kepada kami untuk dilakukan bayat atau untuk pemerintah daerah dan ulama untuk menyaksikan bayat mereka kami komunikasi dengan para ulama. Setelah biji cara maka ada satu kesimpulan mereka menerima beliau-beliau itu menerima untuk menyaksikan pembiakatan Ustaz Tajun. Ketika sudah menerima otomatis sudah ada celah ya kan untuk kita lakukan apa namanya konsolidasi antara Ustaz Tajun dengan para ulama. Untuk kembali ke kampungnya kita pun nunggu ulama. Kalau ulama sudah menerima dan Ustaz Tajun dengan kolompok sudah meyakinkan ulama bahwa Ustaz Tajun benar-benar tidak berhianat kepada mereka Insya Allah selesai kok. Ini urusan hati urusan kemanusiaan udah lari yang lain. Ketika kami kembali kepada Allah Sunnah tidak ada alasan untuk tidak bisa pulang. Tetap harus pulang. Karena yang menjadikan kami dulu diusirkanlah saya itu pindah dari Allah Sunnah ke Syih. Silahkan kalau mau kembali ke Sunnah. Cuma kalau mau pulang ke Madunah tidak bisa. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!